hai oke teman-teman kembali lagi di channel saya di video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial seputar cara bagaimana sih menyembunyikan foto atau video di galeri HP Redmi 9 atau Xiaomi Redmi 9 oke caranya disini kita langsung aja buka di bagian galeri nah kalian lihat dulu disini bagian galeri ini ada foto dan video teman-teman ya Nah untuk menyembunyikannya sebenarnya pertama kita buat dulu folder baru atau album baru silakan kita buat dulu album baru ya saya nyungput nah misalkan kayak gitu teman-teman nah kalau udah oke kita klik kita pilih dulu foto atau video yang akan kita sembunyikan misalkan dua ini di album ini kita tambahin cuma foto kita tambahin nah ini video video kita masukin dua video terus ada gambar cangkir sama gambar ini tangan kemudian kita klik checklist ya teman-teman ya kita klik pindahkan dulu oke mana yang tadi ya nah ini sudah ya ini sudah disini teman-teman ya nih Nah jadi eh yang kita pindahkan tadi kita pindahkan ke folder yang baru kita buat itu nanti foto atau video yang akan kita sembunyikan teman-teman ya Nah kalau udah itu di sini kan ada ini ya Nah ini ya ini kita tahan kayak gini kita tahan agak lama kalau udah checklist ya ini kan ada tanda checklistnya kemudian di sini ada sembunyikan ya kita klik sembunyikan kayak gini kemudian kita klik pilih album itu ya jadi secara otomatis udah nggak ada ada di sini nah untuk menampilkannya gimana sih caranya disini kita klik titik tiga kemudian kita klik setelan disini anda lihat album terus sembunyi temen-temen ya kemudian kita klik nah ini ada di sini semua temen-temen ya ya jadi album yang saya nyemput tadi ada di sini semua tuh ya Nah kita tampilkan kalau kita mau mengembalikannya seperti semua ini seperti semula maksudnya ya kemudian kita klik kayak gini klik Oke nanti dia akan secara otomatis kembali ke tempat semula temen-temen ya Nah ada di sini ya Oke jadi seperti itu caranya sangat mudah bukan jangan lupa untuk di like dan subscribe ya komentar jika ada saran atau pertanyaan atau jika video ini bagus di share video ini agar lebih biar manfaat lagi next tunggu video tutorial berikutnya goodbye